Oke halo guys, selamat datang di film singkat Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari serial Pokemon Journeys yang sudah sampai di part ketiga Merupakan kelanjutan dari video sebelumnya Peringatan, video ini akan mengandung full spoiler yang dapat merugikan bagi teman-teman yang belum pernah menonton serial Pokemon Journeys Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita lanjutkan ceritanya Cerita ini berlanjut dengan Go bersama S yang melanjutkan petualangan mereka pergi ke region Joto tepatnya di kota Ecrotic Untuk melihat Pokemon Ho-Oh yang dikabarkan sering menampakkan diri di kota tersebut Tidak disangka baru saja mereka sampai di kota Ecrotic, mereka langsung menemukan Ho-Oh yang sedang terbang Dan S sendiri menyerang Ho-Oh dengan Thunderbolt Pikachu yang membuat Ho-Oh terjatuh dari langit Tentu saja hal ini membuat S dan Go bingung Karena seharusnya Pokemon Legendary seperti Ho-Oh tidak selemah ini Mereka pun mengejar Ho-Oh sampai menemukannya terjatuh di dalam kuil Dan ada seorang anak yang mendekati Ho-Oh Ternyata Pokemon tersebut bukanlah Ho-Oh Melainkan dua Pokemon milik anak tersebut yaitu Vero dan Cindy Quill yang menyamar menjadi Ho-Oh Di sana anak tersebut pun bercerita kepada S dan Go kenapa ia melakukan hal ini Yang dimana anak tersebut membuat Pokemon tiruan Ho-Oh menggunakan Pokemonnya untuk membuat kakeknya senang Karena kakeknya tersebut pernah mendapatkan bulu dari Ho-Oh waktu ia masih muda Dan pernah melihatnya sekali di waktu itu Namun setelah kejadian tersebut, sang kakek tidak pernah kembali melihat Ho-Oh sampai umurnya yang sekarang yang sudah menua Membuat sang kakek berfikir kalau Pokemon Ho-Oh tersebut hanyalah mitos Yang padahal dulu waktu ia masih muda pernah melihat Ho-Oh S dan Go yang mendengar cerita tersebut ingin membantu sang kakek mewujudkan keinginannya melihat Ho-Oh kembali Go pun menggunakan ponsel untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Pokemon Ho-Oh Yang dimana Go mendapatkan data kalau untuk bisa menemui Ho-Oh mereka harus menaiki puncak menara Bell dan mengibaskan bulu milik Ho-Oh Setelah itu mereka bertiga pun memasuki menara Bell Di dalam sana mereka menemukan lukisan Pokemon Ho-Oh yang terbang melewati pelangi Go pun menyadari kalau kunci untuk bisa melihat Ho-Oh adalah menunggu datangnya pelangi Anak tersebut pun meminta izin kepada S dan Go untuk membawa kakeknya pergi bersama mereka S bersama Go sendiri sangat menyetujui hal tersebut Di saat perjalanan mereka menaiki tangga tiba-tiba saja muncul dua Pokemon normal dan bertipe Ghost Yaitu Miss Dravish dan Stanler Yang dimana Go langsung menangkap kedua Pokemon tersebut sebelum mereka berdua menyerang dengan jurus ilusi mereka Untungnya Pokeball milik Go berhasil menangkap Miss Dravish dan Stanler Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka menaiki menara Bell Sampai pada akhirnya mereka berempat berhasil sampai di atas puncak Di saat yang pas pelangi yang mereka cari muncul Dan mereka segera memanggil nama Ho-Oh Agar Ho-Oh keluar menampakkan dirinya Bahkan sang kakek juga ikut membantu Tetapi sangat disayangkan usaha mereka tidak berhasil S yang sudah berteriak berkali-kali merasa kelaparan Sang kakek yang mengetahui hal tersebut mengajak mereka makan bersama di rumahnya S dan Go yang mendengar tawaran tersebut sangat senang Dan mereka pun segera pergi ke rumah sang kakek Namun di saat itu tiba-tiba saja Pokemon Ho-Oh muncul di hadapan sang kakek Tetapi S, Go beserta cucunya tidak sempat melihat Ho-Oh karena sudah pergi duluan Setelah itu Go dan S kembali ke tempat Profesor Sakuragi Karena mereka telah mengetahui kalau Pokemon Ho-Oh yang sering terlihat di kota Ecrutic Bukanlah Pokemon Ho-Oh yang asli Melainkan Pokemon milik seorang anak kecil yang dikasih kostum Kemudian pada keesokan harinya setelah S dan Go kembali ke tempat Profesor Sakuragi Mereka mendapatkan misi baru dari sang profesor Yaitu mereka diminta untuk mencari data mengenai Pokemon Dretini, Dragonair, dan Dragonite Karena sang profesor dan para ilmuwan lain mendapatkan informasi atau rumor Kalau ada sebuah pulau misterius yang menjadi tempat tinggal dari ketiga Pokemon tersebut S dan Go menerima misi dari sang profesor dengan bersemangat Setelah itu mereka langsung pergi ke pulau terdekat dari pulau Dragonite menggunakan kapal Karena pulau Dragonite yang akan mereka tuju termasuk pulau terpencil Setelah mereka sampai di pulau Go memiliki ide untuk menghemat uang Tetapi mereka masih tetap bisa pergi ke pulau Dragonite Yang dimana mereka mencari Pokemon Dugong Kemudian menangkapnya Untuk meminta Pokemon Dugong mengatarkan mereka berdua mencari pulau Dragonite Di tengah perjalanan S dan Go menaiki Dugong melewati lautan Tiba-tiba saja badai muncul yang membuat mereka berdua jatuh dari atas Pokemon Dugong Tetapi di saat S yang mulai tidak tersadarkan diri Terlihat samar-samar muncul beberapa Pokemon Dragonite yang mendekati mereka berdua Di saat S dan Go tersadarkan diri Tiba-tiba saja mereka berhadapan dengan para Pokemon Dragonite dan Dragoneer Mereka pun menyadari kalau mereka telah ditolong oleh para Pokemon Dragonite waktu tadi Yang kemudian diantar ke pulau misterius Dragonite S dan Go pun sangat senang karena akhirnya mereka telah tiba di pulau Dragonite S bersama Go pun mulai mengumpulkan data mengenai pulau Dragonite Dengan dipandu oleh Pokemon Dragonite dan Pokemon Dragoneer Mereka berkeliling di pulau Dragonite Yang dimana di pulau tersebut mereka melihat ada banyak sekali Pokemon Dragonite yang tinggal Dan ada beberapa kegiatan unik yang dilakukan oleh Pokemon tersebut Seperti tarian naga dari Pokemon Dragoneer dan penggantian kulit dari Dretini Mereka juga mendapatkan data mengenai mengapa pulau Dragonite sulit ditemukan Karena pulau Dragonite sendiri dikelilingi oleh badai Yang terus-menerus dipanggil oleh Dragoneer menggunakan tarian naga Kemudian tiba-tiba saja para Pokemon Dragonite terbang pergi menuju ke suatu tempat Dan ada juga satu Pokemon Dragonite yang sedang mengajari Pokemon Dragoneer terbang Tetapi karena terus-menerus gagal Pokemon Dragonite tersebut meninggalkan Dragoneer Ash yang tidak tega melihat Pokemon Dragoneer tidak bisa terbang Mencoba membantu dengan mengajarkannya Karena tadi mereka telah melihat bagaimana caranya Pokemon Dragonite terbang melakukan tarian naga Yang dimana Ash mengajarkan Dragonite terbang dengan cara meminta Pikachu menggunakan Electric Web sebagai trampolin Walaupun Ash sendiri tersengat listrik akibat terkena Electric Web Tetapi Ash tetap berusaha mengajarkannya kepada Dragonite dengan melompat sambil berputar Karena menyerupai tarian naga Dragonite pun mengikuti Ash melompati Electric Web dengan sambil berputar Sampai akhirnya Dragonite berhasil melakukan tarian naga yang membuatnya bisa terbang Dragonite pun sangat berterima kasih kepada Ash karena telah mengajarinya terbang Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Dragonite merasakan ada yang aneh di tengah lautan Ia pun segera pergi ke sana bersama Ash dan Go yang mengikuti dari belakang menggunakan Pokemon milik Go yaitu Dugong Ternyata perasaan aneh yang tadi dirasakan oleh Dragonite berasal dari teman Dragonite yaitu Dragonite yang telah ditangkap oleh tim Rocket Untuk rencana jahat mereka Tim Rocket sendiri telah menunggu kedatangan Ash, Go, dan Dragonite dengan menyambutnya menggunakan Pokemon mereka yaitu Wailord Untungnya karena tubuh Pokemon Wailord milik tim Rocket yang sangat besar Membuat guncangan air yang membuat rakit mereka ombang ambing Ash memanfaatkan hal tersebut untuk melepaskan Dragonite menggunakan Iron Tail Pikachu Tetapi setelah itu tim Rocket kembali menggunakan Pokemon Wailord untuk menyerang mereka dengan kekuatan Splash Yang membuat guncangan ombak yang sangat besar Sampai membuat Ash terpental tinggi ke udara Dragonite yang melihat Ash terjatuh segera pergi menyelamatkan Ash Dan tak disangka di saat itu Pokemon Dragonite berevolusi menjadi Dragonite Yang kemudian berhasil menyelamatkan Ash Sedangkan tim Rocket sekarang didatangi oleh Pokemon Dragonite yang tadi mereka tangkap Terlihat Dragonite yang sangat marah terhadap tim Rocket Yang kemudian Dragonite menyerang tim Rocket sampai membuat mereka terpental jauh ke udara Kemudian Ash dan Go bersama kedua Dragonite menumpang ke atas punggung Pokemon Wailord yang sudah tenang Dan disana juga ternyata Pokemon Dragonite yang tadi menyelamatkan Ash meminta Ash untuk membawa dirinya Ash yang mengetahui hal itu sangat senang Dan ia menangkap Dragonite menggunakan Pokeballnya Membuat Dragonite menjadi Pokemon pertama yang Ash tangkap di serial Pokemon Journeys Kemudian pada sore harinya Ash dan Go kembali ke lab Profesor Sakuragi Untuk memberikan data yang telah mereka temukan di pulau Dragonite tadi Profesor Sakuragi pun sangat senang karena ia sekarang bisa percaya mengenai rumor pulau rahasia dari Dragonite beneran ada Dan Profesor Sakuragi tidak akan mempublikasikan mengenai pulau rahasia tersebut Agar kehidupan mereka tidak diganggu oleh dunia luar Pokemon Dragonite milik Ash pun berterima kasih atas pengertian dari Profesor Sakuragi Dengan memberikannya pelukan Oke guys, sepertinya part ketiga dari serial Pokemon Journeys sampai disini dulu Kalau kalian suka dengan video kali ini bisa like dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah